Kalau gue liat, lo tuh lebih seneng dengan ada gak sekedar lucu ya, tetapi ada sesuatu selain lucu gitu ya. Iya, kayaknya ya. Iya, iya, iya. Iya, liat Panji. Panji tuh serius, kadang-kadang juga bikin banyak orang kesenggol tuh ya. Punya sikap gitu. Sama dengan seorang Ernest. Nah, itu bedanya gak tau. Maksudnya ketika Radit dan Ernest, saya pilihnya Radit karena Radit chill. Cuma ketika Panji dan Abdel, kan Abdel lebih gak nyenggol siapa-siapa kan. Tapi gak tau kalau saya ditanya dan suruh pilih, saya pilihnya Panji gitu. Bicara komika, ada dua orang komika. Saya catet banget, dua-duanya favorit saya. Yang kalimat pertama aja orang ketawa. Yang pertama Dodit, yang kedua adalah Assalamualaikum. Miko Fariza udah menjadi tau saya. Miko terima kasih ya. Halo om, ya. Maaf lama nunggu ya. Cantai ya tuh ini. Main quiz apa kita ini? Gak tau lah ini. Gue liat tuh Viko itu, beatnya itu ya menurut gue biasa aja. Tapi ini masalah delivery gitu ya. Lucu banget loh. Lo ngomong gak kebaik, ada badannya whole gitu tapi suaranya kecil banget. Iya, iya, iya. Saya waktu di kompetisi ngerasa itu kelebihan saya sih. Jadi kayak... Di samping bobot ya? Kelebihan. Jadi kayak perawakannya gede gitu. Gede gitu. Terus suaranya imut gitu. Terus orang-orang suka yaudah saya explore aja. Gede itunya gitu. Tapi asli memang begitu ya? Gak juga. Saya ngerasa waktu di kompetisi tuh harus melakukan apa aja biar orang ketawa sih. Cuma... Pada saat itu kan usia masih muda gitu. Terus kayak masih panasan gitu kan. Jadi kayak... Ketika orang-orang anggap saya blow on-nya beneran. Saya tuh jadi pengen membuktikan gitu. Kayak pengen membuktikan bahwa... Atau itu mah cuma... Stage 8 doang gitu. Gitu. Aslinya mah saya... Gak sebelon itu gitu. Akhirnya jadi naruh-naruh opini sekarang di materi gitu. Nah pas perubahan persona itu... Kayak sempet 2 tahun gitu lah. Gak lucu. Gak lucu? Iya gak lucu. Akhirnya balik lagi ke... Akhirnya baru-baru ketemu formulanya. Nemu tengahnya gitu. Dimana orang bisa gemes. Tapi opini saya juga diterima gitu. Dulu yang suka ngatain lu gak pinter itu si Radit ya? Radit. Iya. Mindro. Tapi maksudnya ketika mereka tuh... Saya paham bahwa ini adalah... Tiktokan entertainment gitu. Iya. Yang bikin saya gratis sebenernya kalo ketemu di mall gitu. Ketemu orang di mall kayak nanya. Bang robot mana bang? Gitu. Ah tuh gak bawa gitu. Kecap mana? Ah tuh itu cuma materi gitu. Gitu gitu. Apalagi kecap itu yang membedakan antara nasi goreng sama nasi uduk. Itu lo dapet itu dari mana ya? Dulu sih 2013 sih proses saya bikin materi tuh... Setiap kali dapet tema, saya mau agak jauh dari temanya. Agak jauh dari tema orang lain? Agak jauh dari tema yang dikasih. Oke. Agak jauh dari tema yang dikasih. Satu, supaya orang geregetan. Kedua, supaya gak sama materinya sama komika lain. Kayak gitu. Kayak lu ngomongin superhero udah dijumur ngomong superhero. Iya. Depan seenak lu aja. Tapi disitu lucunya ya? Iya. Makanya pas di kompetisi... Enaknya tuh apa... Ya orang merhatiin kita gitu. Mereka tau performance kita minggu lalu. Terus kita tampil di minggu sekarang. Bisa bahas yang minggu lalu juga. Cuma begitu kelar kompetisi kayak harus adaptif gitu. Karena ya kadang diundangnya ke kantor gitu. Orang lagi meeting gitu. Jadi kayak gathering gitu. Kadang-kadang mereka nya gak siap denger komedi. Jadi pilih yang lebih general aja akhirnya. Akhirnya materi apa? Kalau di kantor, kantor-kantor gitu materi-materi apa? Keluarga, cerita-cerita dihidup ya gitu-gitu aja. Lo punya tim untuk membuat penulis gitu ya? Enggak, sendiri. Sendiri. Karena menurut saya, saya kuatnya emang di penulisan. Maksudnya dulu waktu di kompetisi, penulisannya saya combine sama delivery. Sekarang delivery-nya biasa-biasa aja gitu, normal. Tapi saya kuatin di nulisnya gitu. Tapi cerita hidup lo tidak kalah antiknya ya? Gue baca, buh, serem juga nih. Yang mana nih? Ada gorila-gorila udah aman? Udah aman, udah aman om. Apa gue bilang dia, agak-agak kayak gorila gitu kok. Udah selesai? Udah selesai. Pasah aja itu om. Kenapa? Waktu itu stres atau apa? Itu setelah kompetisi ya? Setelah kompetisi, dua ribu berapa ya? Lima belas kali ya mulai. Lima belas, enam belas gitu. Gak ada apa-apa sih, maksudnya kayak... Pergaulan aja? Oh, salah gaul. Terus egonya kena gitu. Kan dulunya sempet pakai daun-daun gitu lah. Ya, baca daun-daun. Terus pakai daun-daun gitu. Terus tiba-tiba temen bawain yang beda. Apa jenisnya kayak sama-sama disep gitu. Tapi ini sintetis gitu katanya. Oh, kalau kuat hebat lu. Atau ego saya kena digituin. Oh, saya mah kuat lah. Apa juga gitu. Sepertinya ini sih lebih simpel ya gitu. Gak bau gitu. Jadi dimana-mana pakai. Ketagihan? Suka, iya. Suka aja. Suka aja. Hal itu juga saya jadiin materi sih. Kayak... Maksudnya... Saya bukan sejarawan yang ngulik tentang itu. Mempelajari tentang itu gitu. Jadi kalau setiap tahun ditanyain lu. Atau pake aja video tahun kemarin. Karena pengetahuan saya masih segitu. Atau gak ada yang nambah. Gak akan berubah. Gak akan berubah. Tahun kemarin masih ditanya katanya. BBC masih nanyain lu ya? Iya, BBC. Narasi gitu-gitu. Narasi. Hanya karena Viko punya kakek yang bernama belakangnya Aidit. Wah itu menjadi persoalan. Murad Aidit. Murad Aidit. Adik dari DN Aidit. Adik dari DN Aidit ya. Lu tau gak DN kepanjangannya apa? Dipanusantara. Ya, Dipanusantara. Gak banyak orang tau tuh. Ya. DN Aidit lah juga di Blitung kalau masalah ya. Iya, iya, iya. Emang dari sana ya. Dari Blitung. Tapi darahnya adalah dari Minang. Minang, iya. Jadi lu Minang juga ya? Nyokap ya. Nyokap Minang. Bokap? Bokap Betawi. Bokap Betawi. Kalau bokap takut lah tuh kalau saya ngomongin gitu kan. Takut ya? Iya, Pak. Jangan lu cari aman aja lah, Pak. Gitu. Tapi udah, lu udah expose juga ya. Apa? Lu udah expose juga. Bertunjukin fotonya ya. Iya, karena... Gak tau ya. Mungkin mereka ngalamin masa dimana orang kayak gitu. Kena ancaman atau apa ya. Atau disusahin hidupnya gitu. Karena sayang. Enggak. Jadi... Ya berani-berani aja ngomong kayak gitu. Gitu. Sempet sih kayak kakak. Juga. Karena di tracking. Masih ada turunan kakek Murad. Enggak bisa jadi pramugari di BUMN. Gitu gitu. Oh sepen. Oh iya. Dilitsus gitu. Padahal kan tidak ada hubungan kan. Karena kakek juga kan bukan tidak ikut partai itu kan. Iya, enggak. Kebetulan sama-sama Aidit. Tapi dulu katanya dapet beasiswa ke Soviet. Iya, benar. Itu aja kan? Iya. Gara-gara itu aja. Oke. Tapi sekarang Viko merasa ada hambatan gak? Gara-gara kakeknya yang bernama belakang Aidit. Enggak sih. Saya merasa... Dapet materi ya. Dapet materi stand up banyak. Dan ternyata orang-orang seneng kalau ada yang membahas itu dari keturunannya gitu. Orang-orang seneng dengernya. Lu mainin malah? Aku mainin ya. Cuma ya ada tetap yang... Kok lu gak dibunuh sih? Kan lu harusnya dibunuh gitu. Gak suka banget. Kenapa harus dibunuh? Segitunya ya? Iya. Emang lu mau milih jadi cucunya siapa? Iya. Aduh. Saya kalau bisa milih, cucu Bill Gates. Hahaha. Bahan cucu Aidit ya. Iya. Gak capek-capek saya ngelawak. Kalo cucu Bill Gates. Tapi sekarang udah lumayan cair lah ya? Iya. Enggak kelebihan. Iya. Karena emang di... Ya diusahakan juga gitu. Maksudnya damainya kayak... Mereka bikin FSAB. Apa itu? Forum Silaturahmi Anak Bangsa gitu. Jadi cucu-cucu pahlawan sama cucu-cucu PKI. Ada dalam satu forum. Dialog? Iya. Itu menolong? Buat generasi kedua kayak nyokap saya lumayan sih. Kalo lu gak ada urusan ya? Iya. Saya ikut makan-makan aja kalo lagi FSAB bang. Yang masih suka panasan tuh kan... Apa... Kayak... Ya... Menuntut permintaan maaf dari negara ke... Keluarga tuh kan kayak... Anak-anaknya Aidit langsung ya. Kayak Om Ilham gitu-gitu. Menurut lu gak segitunya? Sudah? Iya. Kalo saya... Ada cila aja ya. Iya. Saya pernah syuting di Paris. Memang disitu terkenal ada... Ada keluarganya... Adiknya DN juga ya Pak. Sobron Aidit ya. Iya. Punya restoran yang sangat terkenal di Paris. Ada Om Sobron. Ada Tante Ibaruri. Juga ya. Disini. Mengelola restorannya. Anak-anaknya. Lu usaha lu apa sekarang? Disamping menjadi komedian? Baru sih Om. Baru buka food and beverage juga di... Margonda. Join sama Yudha Keling. Oh sama Yudha Keling. Bikin kayak food court gitu. Lah kok? Lumayan lah. Datang karena mau liat lu aja Kak. Assalamualaikum. Dulu kok bisa kalian dengan Babe Cabita sih? Dua besar ya? Iya. Saya runner up. Si Babe... Apa ya... Memang jiwanya kompetitif sekali. Dia jadi boy band. Dia juara. Eh bukan boy band. B-boy. Breakdancer gitu. Waktu dulu ada acara di salah satu stasiun TV. Juara satu dia. Jadi b-boy. Ikut kompetisi off-road lagi juara satu. Ikut kompetisi stand-up juara satu lagi. Jadi mental kompetisinya memang sudah terbentuk dari lama gitu. Kalau saya kan pengen seneng-seneng aja waktu itu. Dia hoki gitu. Lu gak taruh gotot maksudnya? Iya. Eee... Apa ya... Maksudnya... Saya baru ke cimpung di dunia stand-up. Maksudnya belum ada setahun juga. Terus udah masuk kompetisi gitu. Udah masuk kompetisi. Terus ya... Terus saya mau tau aja. Oh di entertainment kayak gimana. Terus ketemu orang-orang yang saya suka. Gitu-gitu. Jadi... Jadi bukan ngincer juaranya sih. Apa... Seneng sama dia. Dua besar aja udah seneng banget ya? Iya. Lima besar waktu itu target. Lima besar udah lewat banyak. Udah lah aman lah. Lu angkatan siapa aja dulu ya? Eee... Juara satunya tuh Babe. Kedua tuh saya. Ketiga tuh Ari Kriting. Kemal senior saya. Eee... Dua ya? Suci dua dia. Suci dua. Saya suci tiga. Sama Ari Kriting. Ada Tretan Muslim. Eee... Uus. Uus juga disitu? Uus itu keluar pertama waktu di kompetisi. Hehehe. Abis itu dia... Dia menjalani hidup dengan ikhlas. Sampai pada posisi sekarang. Keren. Kadang-kadang urutan juara gitu gak ada urusan juga dengan kesuksesan, Biko ya? Eee... Tretan Muslim juga kan sekarang sangat bersinar gitu. Sangat bersinar di dunia YouTube. Iya, iya. Hmm. Kayak gitulah. Yang kemarin jual perjaka ada yang beli gak? Hahaha. Hahaha. Gila. Lu nyindir sih itu ya? Yang jual keperawanan itu? Iya, iya. Ternyata dia juga lagi... Eee... Satir juga sih. Gitu maksudnya. Eee... Itu... Awal-awal Corona ya. Ya. Corona lagi awal-awal. Eee... Saya juga merasa harus adaptasi gitu. Itu karena maksudnya hidup di dunia entertainment sementara... Eee... Eee... Panggungan stand up gak ada gitu. Ya. Nge-mc gak ada. Ya. Jadi... Eee... Kayak... Eee... Potensi... Eee... Cari uangnya dari mana nih gitu. Terus... Ternyata... Eee... Lihat... Orang-orang pada... Apa... Aktif di sosmed. Terus ternyata... Oh... Sosmed bisa menghasilkan juga dengan kondisi yang kayak gini tuh. Terus yaudah jadi saya... Eee... Aktif bikin-bikin video di sosmed kayak gitu. Hmm. Itu gak ada yang beli ya ini? Lu gratis itu gak ada yang beli? Hahaha. Gak perjakaan. Iya, gak ada yang beli. Hahaha. Warna gak percaya lagi lu masih perjakaan. Hahaha. Hahaha. Aduh. Kok Nenu lebih suka Raditya Dika atau Erdas? Kalau harus milih? Rapid question. Gue lama gak rapid question. Rapid question. Waduh dua-duanya suka lagi. Kalau harus milih. Dalam hal apa ya? Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Sudut pandan seorang Viko. Raditya Dika. Raditya Dika. Kenapa? Karena... Dia lebih... Netral. Hmm. Gak suka keributan. Menghindari konflik. Gitu. Jalan yang... Nantinya akan saya tiru sih kayaknya gitu ya. Kalau Ernest kan dia menunjukkan keberpihakan ngeluarin opini di sosmed yang menurut saya opini di sosmed terhadap suatu kasus itu kan bola liar banget gitu. Itu bisa diframing, bisa dipelintir-pelintir dan menurut saya itu mengusik ketenangan pribadi sih. Jadi kayak kalau mau pilih jalan, saya mau pilih jalan yang kayak Raditya. Lebih berkarya ya? Iya. Berkarya dan... Senyap aja ya? Tapi berkarya. Tapi hadir. Iya. Itu saya suka. Tapi, kalau untuk gaya directing gitu menulis film, saya sih suka Ernest ya. Ernest. Berhasil banget ya. Iya. Walaupun Raditya duluan, tapi lu juga melihat bahwa Ernest karya-karya terakhirnya lebih banyak dikirim oleh pasarnya. Iya, iya, iya. Dan totalitasnya dia sih, etos kerjanya. Jadi kayak Raditya, ya gue mah film sejuta, eh gue mah film nggak dipromo juga sejuta yang nonton gitu. Mungkin Ernest ada di posisi itu juga, tapi dia ngerasa kayak, ya mungkin kalau nggak gue promo bisa sejuta, tapi kan kalau gue promo bisa dua juta gitu. Iya. Kayak... Lu ngeliat sikap itu. Yang ngajak lu pertama main film justru Raditya? Raditya pertama ngajak main film. Film apa itu? Itu tuh manusia... Ya, manusia setengah salmon. Manusia setengah salmon. Saya baca bukunya terus ngajak main film. Suka lu? Dengan karyanya Raditya? Absurd gitu kan? Di umur itu saya suka sih, karena itu kan belasan ya kayak umur. Saya bacanya itu umur 17-18 gitu. Sekarang udah nggak suka lagi? Udah nggak bacalah? Bukan tipikal buku yang dibaca dua kali. Masih seru sih menurut saya karyanya Raditya tuh. Jadi kayak saya ikut perkembangan Raditya gitu. Jadi kayak saya mau tahu di buku selanjutnya apa yang dia perbuat gitu. Apa yang dia tulis, apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi, oh gini masih lucu, gayanya masih sama penulisannya kayak gitu. Jadi ketika udah dibaca sekali, udah. Nggak ada rendungan juga ya kalau kelihatin ya? Kalau kita harus ini ya. Cuma lucu-lucuan aja ya? Iya, dia nyoba tapi menurut saya bukan sesuatu yang di develop. Jadi kayak akhirnya tempelan gitu. Beda dengan karya Ernest, gila ya. Susah sinyal. Iya. Cek toko sebelah. Itu ada rendungannya gitu. Iya, karena ya Ernest terus yang bantu di belakang dia ada recruiting. Orang-orang yang deep sih menurut saya. Deep ya. Lo 20 film udah main kali ya? Iya, sekitar 25 mungkin ya. Gini. Tapi kan sebentar-sebentar kalau orang bersin juga saya hilang gitu. Pas bagian saya nih dia bersin, eh mana katanya ada Viko gitu. Kalau lo milih Panji atau lo milih Cing Abdel? Panji. Panji. Konsistensinya dalam berkarya. Iya. Kalau gue liat lo tuh lebih seneng dengan ada nggak sekedar lucu ya. Tetapi ada sesuatu selain lucu gitu ya. Iya, kayaknya ya. Iya, iya, iya. Iya, liat Panji. Panji tuh serius. Kadang-kadang juga bikin banyak orang kesenggol tuh ya. Punya sikap gitu. Sama dengan seorang Ernest. Nah, itu bedanya nggak tau. Maksudnya ketika Radit dan Ernest, saya pilihnya Radit karena Radit Cil. Cuma ketika Panji dan Abdel, kan Abdel lebih nggak nyenggol siapa-siapa kan. Iya, iya. Tapi nggak tau kalau saya ditanya dan suruh pilih, saya pilihnya Panji gitu. Padahal Panji mungkin lebih sama-sama Ernest gitu waktu di pertanyaan Radit atau Ernest. Menurut Iko, komika kita yang paling lucu siapa? Paling lucu. Yang lu sendiri nontonnya ketawa? Rispos sih. Abang saya ya. Nggak tau apakah adik mengidolai seorang abang. Tapi menurut saya memang lucu banget sih dia. Sehari-hari kali. Di kompetisi kan lebih cepat keluar dari lu ya? Iya, dia minggu kedua keluar dari lu ya. Cuma sekarang evolusinya tuh luar biasa om. Kayak, aduh Rispok sekarang udah di Youtube mana? Lucu. Di channel siapa? Lucu. Di panggung mana? Lucu. Perlu gua utang tuh lu gitu. Iya om, keren dia om. Lu nggak pernah kolaborasi berdua? Kakak adik gitu? Sering. Sering juga? Lumayan sering sih. Cuma maksudnya nggak terlalu di... Seriusin? Nggak terlalu di eksploitasi gitu. Jadi kayak natural aja. Kalau main sih main nongkrong mah nongkrong gitu. Cuma untuk konten digital nggak terlalu... Ya nggak terlalu sering gitu. Biasanya diundangnya di channel orang lain gitu. Kami berdua di channel orang lain. Terus cerita-cerita masa kecil. Kayak gitu-gitu sih yang orang suka. Terus kalau kolaborasi kami waktu itu bikin stand up komedi spesial. Tapi berdua gitu. Namanya brother concert gitu. Jadi... Ini seru sih Rispo. Lucu banget. Bahkan lucu deh mana sih? Dari nyokap atau bokap? Berduanya lucu ya kalau menurut aku. Karena... Mereka tipikal yang... Kayak nggak romantis gitu. Ngomongnya juga lu gua gitu. Suami istri ngomongnya lu gua. Di rumah? Oh iya? Ke anak juga ngomongnya lu gua gitu. Merekanya gitu. Kalau anaknya nyebut dirinya aku gitu. Jadi... Kayak orang... Ngomong udah lu gua aja. Maksudnya... Udah lucu sih menurut aku. Santai banget. Sesantai itu. Terus kayak... Ya komen... Maksudnya... Lucunya bokap tuh bukan lucu yang dibuat-buat. Kayak waktu aku awal izin stand up tuh kayak... Ngapain lu pengen diketawain orang? Bang, gua kalo lagi di jalan ada yang ngetawain gua tabok. Gua ngomong gitu kayaknya. Dia ngomong gitu? Iya. Itu lucu banget? Iya. Dan... Lu tidak berusaha melucu. Lu kok lucu banget ya? Kayak gitu sih bokap. Nyokap juga lucu sih. Ribut juga lucu kali berduanya? Eh... Ya... Kalo ribut hari-hari sih lucu sih. Cuma waktu ribut sebelum... Akhirnya bercerai itu udah gak lucu sih. Gak lucu sih? Gak lucu. Jadi saya juga udah. Ada rencana apa lagi Niko? Ke depan? Eh... Ya... Saya nggak nge-set goal... Selalu panjang sih ya maksudnya. Setiap ada project saya maksimalin aja kayak... Sekarang itu lagi nulis... Eee... Film juga buat... Falcon sama... Yumbara. Apa? Layar lebar? Layar lebar ya. Lu bisa nulis script atau? Iya saya udah nulis... Tiga. Tiga? Tiga film ya. Apa sih intanya? Eee... Doyok Otoy, Ali Oncom. Oh itu lu yang nulis? Oh iya. Eee... Itu sih. Tapi maksud saya... Eee... Kan saya emang suka dunia penulisan. Terus saya... Udah keluarin dua buku juga. Cuma karena... Eee... Refremsi saya Raditya Dika akhirnya. Bukunya personal literatur juga kayak gitu. Terus... Saya suka nulis. Akhirnya suka diundang ke seminar-seminar penulisan. Penulisan. Nah yang... Paling hati saya... Berat tuh kalo lagi di seminar tuh ketika ada yang nanya gimana caranya nembus industri gitu. Maksudnya... Gimana sih caranya supaya... Buku kita diterbitin gitu. Kayak... Ah itu saya selalu berat dan... Saya gak mau bohong. Saya gak mau jual mimpi. Eee... Saya ceritain aja gimana saya akhirnya buku pertamanya bisa diterbitin gitu. Eee... Jadi saya suka nulis dari SMP. Eee... Saya bikin-bikin cerita... Eee... Di buku tulis. Maksudnya... Eee... Di lembar-lembar belakang. Saya bikin cerita tentang... Eee... Karakter anak-anak... Yang ada di kelas. Dari depan sampe belakang gitu. Lu tulisin? Eee... Saya bikin satu-satu kalo udah jadi misalkan... Karakternya gitu. Terus... Eee... Kayak ada sketsanya gitu. Ada ceritanya sama siapa gitu. Terus nanti dibaca dari depan ke belakang sama anak-anak muter. Kayak gitu. Terus saya sering tulis-tulis kayak gitu. Terus... Kayak anak-anak banyak bilang... Eh... Tulisan lu bagus tau. Eee... Coba aja terbitin. Terus pas... Eee... Itu berjalan terus sampai SMA lah ya. Sampai SMA. Akhirnya saya berani... Eee... Coba... Download... Formulir pengajuan naskah. Eee... Saya download formulir pengajuan naskah. Terus? Saya kirim naskahnya saya print. Terus... Eee... Saya kirim. Ke penerbit? Eee... Nunggu satu bulan. Ada balesan katanya... Naskahnya belum selesai standar. Oke. Jadi saya bikin cerita tentang martabak manis. Eee... Eee... Saya pakai... Filosofinya jadi kayak... Bahan-bahan yang ada di martabak manis, telur, tepung, air, segala macem. Itu jadi supbab. Eee... Terus mereka... Eee... Harus melewati proses apa. Dipanggang, diaduk, segala macem. Dipotong-potong. Sampai akhirnya bisa jadi manis. Eee... Ke mulut kita itu. Saya bikin cerita kayak gitu. Terus kata penerbit. Eee... Belum sesuai standar naskahnya. And then... Eee... Waktu berjalan. Saya enggak patah semangat. Saya tetap nulis blog. Terus saya stand up comedy. Terus... Ada traffic di blog saya. Dari yang pembaca saya. Saya nulis blog. Dua tahun. Pembacanya 10 ribu. Saya ikut stand up. Sat... Dua bulan. Pembacanya 1 juta. Langsung melihat? Iya. Terus eee... sosmed saya rame. Dikontaklah sama penerbit. Hmm. Yang saya kirimin... Eee... Jadi tolak pertama. Pengajuan naskah. Jadi betapa nama itu penting ya? Bukan hanya sebuah... Bukan cuma konten ya, Koi? Iya. Makanya. Makanya. Abis itu saya meeting di mall. Saya meeting di mall. Terus... Eh, gue liat lu aktif nge-blog. Iya, gitu. Ayo dong. Kita bikin buku, gitu. Oh, saya udah punya konsep nih, gitu. Saya udah punya konsep. Saya... Tawarin konsepnya. Belum saya edit sama sekali. Dari yang waktu itu saya setor, gitu. Jadi... Martabak manis. Kayak gini. Oh... Oh, jadi... Sobabnya tuh telur. Eee... Gimana lu menceritakan sebuah telur. Dari lu yang belum bisa apa-apa. Terus mulai jadi air. Lu mengikutin. Kayak... Wah, jir. Keren banget ini konsep. Kayak... Padahal... Terus sayang. Jadi... Di situ lucunya ya? Bukan-bukan. Di prosesnya yang lucu. Iya, iya, iya. Saya bilang... Bang, tau gak? Ini tuh pernah gua kirim 2 tahun lalu. Waktu gua SMA. Eee... Persis kayak gini. Enggak gua ubah apa-apa. Tapi balesannya adalah... Tidak sesuai. Sesuai standar penerbitan, gitu. Cuma gua gak tau kenapa apa yang terjadi mungkin penerbit. Sudah berubah kiblatnya atau gimana. Sekarang gua bilang konsep ini bagus dan mau di... Terbitin. Ya gua sih seneng-seneng aja gitu. Akhirnya terbitin. Terus dia malu kayak... Ya gimana ya. Lu ngirimnya ke penerbit yang nolak gitu gak? Iya. Iya. Dia yang ngajak ketemu. Setelah traffic blocknya 1 juta gitu. Terus dia kayak... Terus dia... Ya gimana namanya juga industri gitu. Dan ini saya... Adalah sesuatu yang saya ceritakan di seminar-seminar. Di mana saya ngisi gitu. Jadi kayak... Saya punya ketakutan bahwa... Menurut saya banyak penulis Indonesia yang... Bagus-bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Kontennya bagus. Ya pesannya bagus gitu. Tulisannya powerful. Tapi... Ketika dia coba memberanikan diri untuk kirim naskah mereka. Terus akhirnya ditolak. Saya takut bahwa mereka kehilangan kepercayaan diri. Dan merasa... Iya ya. Kayaknya tulisan gue belum bagus gitu. Padahal bagus. Padahal bagus ya. Karena... Kebetulan saya tidak kehilangan kepercayaan diri waktu itu. Cuma maksudnya itu adalah potensi yang... Menurunkan... Berpotensi untuk menurunkan minat menulis saya gitu. Karena... Dibilang gak sesuai standar. Padahal gue udah mencurahkan... Isi hati dan pikiran dan waktu buat nulis ini gitu. Tapi masih belum sesuai standar. Kayaknya ini bukan dunia gue deh. Tapi pikiran itu saya tepis. Nah... Saya punya kekhawatiran ke teman-teman penulis lain. Atau calon penulis lain. Dan tidak seberuntung Tiko ya. Iya. Jadi kayak... Yaudah itu yang saya ceritain. Dan... Kalau cara untuk menembus industri. Pasti... Penulis yang bagus. Penulis yang hebat. Pasti bisa nemuin caranya lah. Dan sekaligus kita simpulkan betapa munafiknya alasan penolatan itu ya. Iya, iya, iya. Dan... Ya namanya industri. Ya industri gitu. Pikiran itu sempat juga jadi penonton ya. Jadi penonton... Suci gitu ya. Ya, Suci nya Kemal. Suci 2 saya. Dari awal. Belajar disitu. Grand final. Iya, nonton. Kalau belajar sih... Lebih banyak tuh di komunitas sih sebenernya om. Lo ikut di komunitas apa? Stand Up Indo Depok. Oh. Jadi ada komunitas Stand Up Indo. Siapa yang mimpin? Sekarang presidennya tuh Ajis Doa Ibu. Ajis Doa Ibu. Oh itu yang juga... Yang di Jakarta Utara ini juga ya. Marcel juga. Ajis Doa Ibu juga ya. Oh itu presiden indonesianya. Presiden Stand Up Indo ya. Presiden Stand Up Indo ke Seluruhan. Terus dari Stand Up Indo ke ada Jakut, Depok. Sampai timur sana ada. Oh lo belajar banyak disitu? Di Stand Up Depok ya? Latihan gitu ya. Mengasah materi nulis. Iya. Stand Up Comedy itu kan komikanya harus nulis ya kok ya? Iya. Bukan hanya spontanitas ya? Ada. Yang tipikal spontan tuh model kayak Soleh Solihun. Iya. Mongol Stres itu bukan tipikal yang menulis materi dengan detail. Hmm. Tapi dia memang... Kalau lo nulis? Kalau saya nulis. Nulis. Kemarin kita kayak bintang Emon itu dahsyat ya? Iya, 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 iya. Ya itu yang saya bilang waktu aku Corona terus panggungan gak ada. Terus kayak ngeliat bintang Emon. Wih meledak. Wih meledak. Terus saya... Medsosnya meledak. Saya breakdown apa yang dia lakukan sehingga bisa sampai kayak gitu. Terus saya ngulik sama ada partner saya Yudakling. Eh coba yuk bikin kayak dia juga gitu. Terus rame tuh viral tuh. Sekarang lo udah punya Youtube? Punya Youtube dari lama sih Om. Cuma udah 2 tahunan ini sih belum aktif lagi ya. Jadi lo aktif dimana IG? Di... Ya dan... Seringnya sih sekarang shooting podcast gitu. Sama brand-brand kayak gitu-gitu sih Om. Indoors gitu. Eh... Jadi kayak ada brand pengiriman ekspedisi. Terus saya... Isi sebagai talent? Nge-host. Keren. Di channel Youtube mereka. Kayak gitu-gitu. Oh bukan-bukan channel sendiri? Ya bukan. Nah... Buat dong. Ya nanti. Gabung sama kita disini. Ger. Iya. Ger. Gilang udah sama kita? Gilang dirga ya. Lagi... Lagi dibuatin konsepnya. Miley di kita. Oh Miley juga nih. Jenda di kita. Wah seru. Ya ya. Jadi kita... Ya kita terbuka banget ya. Kalau Viko satu saat kepengen gitu. Ya. Ya R66 terbuka banget. Ya mengeksplore. Studio kita punya ini punya yang green screen juga. Oke. Ya perlatan kita punya semua. Seru Om. Gitu dong. Oke Viko terima kasih banget. Ngobrol-ngobrolnya. Biasanya kalau tamu gua komika itu pasti yang nonton banyak banget. Your expectation kills you Om. Hahaha. Enggak lah. Kita tidak akan pernah terbunuh dengan semua ekspektasi. Oh iya ya. Gitu dong. Harus punya ekspektasi hidup. Oh iya ya. Justru ekspektasi itu yang membuat hidup dong. Oke. Ya. I learned a lot. Bagaimana lu ngatasiin persoalan. Ada nama kakek lu. Ya di lu dan Viko melakukan sesuatu yang menurut gua sangat luar biasa. Enggak semua orang punya kelegowoan ya seperti Viko dan keterbukaan. Ya. Ya jadi saya seneng tuh. Apalagi Viko waktu ngomong wah itu kan ideologi. Ideologi kan gak ada hubungannya dengan agama ya kan. Saya pikir kalimat-kalimat yang sangat cerdas. Gua ketawa begitu lu katanya mau jadi imam sholat aja ada orang yang gak mau nyimamin lu. Enggak mau. Hanya karena kakek lu bernama itu. Oh iya ya. Itu lucu lu gua sih. Absurd banget. Oke Viko terima kasih. Siap. Sukses ya. Maaf tadi nunggu. Ya itulah podcast saya. Ya dengan apa salah satu komika yang saya suka banget. Dari kalimat pertama. Saya langsung ketawa. Assalamualaikum. Hahaha. Bagusnya gede banget. Assalamualaikum. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bye bye.